Sekarang, saya mau kasih lihat, ini Vaudy Consort Mini Vaudy Consort Mini 2 Namanya, original dari Vaudy Udah dipakai beberapa bulan ya, mungkin hampir satu tahun Di bagian situsan Vaudy Terus, fiturnya Simple aja Pengancingnya Sama sini-sini ada Kantong untuk Gadget Untuk laptop atau Tablet ukuran 10 inch maksimal Pernah saya coba untuk laptop ukuran 10 inch Masuk enak banget, pas Tapi kalau 12 inch agak maksa Bisa, tapi agak maksa banget Pake banget Ini resettingnya dari Almunium Malloy Kenteng banget ya, resettingnya bukan Almunium biasa, tapi Aloy Ada dari YKK Enak banget resettingnya Terus, disini ada padding Jadi, aman buat gadgetnya Terus, ini modelnya Tas punggung ya Tas punggung, ini juga Bahannya dari Almunium Aloy Untuk lepasnya, walaupun di album, tapi Tidak, tidak friksi Jadi, enak banget tetap Untuk setelan punggungnya Benar-benar ringan seperti Apa ya, umumnya Tas-tas branded ya Webbingnya juga halus Kalau pernah tahu Webbingnya bill Ya, kira-kira seperti itu Halus banget Susah gambarinnya di video sih sebenarnya Terus, ini Aloy juga Ini bisa ditenteng ya Kalau mau jadi tas Apa, tote bag Dalamnya ini Nggak ada kantong-kantong lain Semuanya Ini polos Polos aja Nggak ada kantong samping Nggak ada kantong lain Hanya ada bagian depan Dan Belakang untuk naruh gadget Atau barang berharga Nah, untuk bukanya Modelnya cuma Di slip ini Ya, mungkin beberapa orang Mungkin pikir awan Tapi jangan khawatir Karena Ini Sistemnya Cahitnya ke depan Jadi, ketika kita pakai Di punggung Ini otomatis ketarik Jadi rapat Jadi, walaupun kita lupa Ngancing Ini tetap rapat Agak susah Untuk ngambil barang Dan gitu ke Apa ya Tertahan oleh ini Saat mengambil barang Kalau saat dipakai Di punggung Nah, kalau Kecuali kalau dipakai Di bagian depan Memang agak susah Ngambil sambil dipakai Jadi harus dilepas dulu Jadi, otomatis Nalik begini Terus, untuk yang Tote-nya sendiri Sudah fix Terus, ini semua Di Gate-nya seperti ini Jadi, kuat banget Ini Saat dipakai Bagian dalamnya sendiri Kantongnya cuma Seperti ini Ada satu kantong Tambahan Ya Bisa naruh Ampartemen Atau apa Map Dan lain-lain Walaupun Keliatannya kecil Tapi Bisa muat Banyak Bisa map Ukuran A4 Juga masih Bisa masuk Ya Ini benar-benar Tas yang Simple Tapi pas banget Buat kerja Buat harian Dipakai Bagian sini juga Gak lemes Jadi ada Agak kaku Di bagian sini Ada semacam Apa ya Ya, pokoknya Bikin kaku lah Dia Dan ini juga Jahitannya Tambahin lagi Double lagi Ini tas enak banget Simple Sama Ya, cuman tulisan gini Desain development In Germany Sejak tahun 1974 Oke Bahannya sedih Seperti kanvas Tapi kanvasnya Gak tau agak beda Susah Mesti Pegang Untuk tau Tapi yang jelas Ini bahan berkualitas Sudah setahun Dipakai Belum pernah dicuci Naruh juga Asal berak-beruk Sering keseret-seret juga Bukinya masih Utuh Gak ada yang berudul Jahitan juga rapet Masih Masih oke banget lah Terus masangnya juga Oh iya Ini sering bawa botol minum ya Ya Jadi Bawa bebannya emang Agak-agak Ekstrim Dan ternyata Emang masih kuat banget Ini semua di Bartek Jahitannya Tiap sudut-sudutnya Disini juga di Bartek Ya ini tas emang Berkualitas Banget Sesuai harganya Yang hampir Satu jutaan Atau marah Satu jutaan lebih Sekarang Nyerisan faude Banyak Aluminium aloi Jadi kita Ngancingnya Simple aja Cuman Sangkutin aja Udah gak Wakan lepas Tergantung Loadnya ya Kalau misalnya Kita loadnya banyak Atau agak tinggi Tinggal Taruh disini Terus kalau Semakin mau Padet ya Turunin disini Seperti ini Sama juga Sebelah sisi Sini juga Sama Gini aja Simple Praktis Ini untuk Pegangan Ini untuk Naruh laptop Oh iya Untuk saat kita Naruh barang Gak usah khawatir Ini jadi jendul Gak mungkin Karena Ini Justru Kedalam Arahnya Arah Kantongnya itu Kedalam Sana Seperti gelembung Kedepan Jadi ini tetap Rata Walaupun Saat kamu Bawa laptop Atau Handphone Atau barang Berharga Atau dompet Dimasukin disini Untuk lebih aman Biar Anti copet Istilahnya Jadi safety ya Untuk kamu Naruh gadget Dan Ini Untuk kemampuan Waterproof Saya belum pernah pakai Untuk hujan-hujanan Tapi kalau Butter Pelen Mungkin Bisa dipastikan Iya lah Butter Pelen Tapi kalau untuk Waterproof Ya Saya gak mau ambil resiko Seperti itu Tulisan powder Di tiap sudutnya Ada tulisan powder Ya Kelihatan mahal Sama di Sini Oh iya Ini ada warna biru Dan warna Merah Merah Batah Ini Cuman ada dua Warna yang Masuk di Indonesia Kalau mau Nyari barang Ini Bisa cari Di toko Online Atau toko-toko Outdoor Gede lah Ikutin aja Instagramnya Faud Indonesia Itu ada Biasanya Nyertakan Toko-toko Yang Jual Brand Faud Ini jual Di Bartek Semua sudut Bahkan Sampai Kesininya Oke Jadi kalau dipakai Ini nyaman banget Karena Bebannya Kayak-kayak dihitung Dari sini Ke titik sini Jadi beban enak banget Untuk dipakai Harian Dan ini juga lebar Jadi gak bikin sakit Walaupun ini gak pake busa Tapi gak sakit Karena ini Lebar ya Mungkin karena lebarnya ini Yang bikin dia gak sakit Saat Kita bawa beban Oke Itu aja Gak usah panjang-panjang Daripada Dari diprotes lagi Oke Kalau mau Tahu detilnya Bisa lihat Cek di website Faud Untuk harga Atau Apa Lain-lainnya lah Detilnya untuk ukuran Dan lain-lain Bisa Lihat di website Faud Oke Thank you Udah Nonton Dan thank you Buat yang udah Mau subscribe Sampai jumpa